Intro Ribuan buru dari aliansi masyarakat menggelar demonstrasi di sekitaran istana negara Jakarta Pusat hari ini Kamis 10 Agustus 2023 Mereka menuntut pembatalan dan pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo Sementara itu di hari yang sama digelarnya demo buruh, kepala negara memilih menjajal kereta LRT bersama sejumlah pegiat seni Aksi unjuk rasa dilakukan tergabung dari organisasi serikat buruh, petani, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil lainnya Gerakan buruh bersama rakyat gebrak mengklaim UU Cipta Kerja berdampak buruk bagi rakyat, kaum buruh, tani, masyarakat adat, mahasiswa, dan masyarakat Selain menuntut dicabutnya Omnibus Law Cipta Kerja, gerakan buruh hari ini juga menuntut untuk dicabutnya seluruh Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkentangan dengan konstitusi Seperti KUHP, UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, UU IKN, UU Pertanian, RUU, SIS Dignas, dan revisi UU ITE Ada lebih dari 6.000 aparat gabungan yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan Masa mengancam akan memblokade jalan jika protesnya tak diindahkan Sementara Presiden hari ini mengajak 20 artis menjajal LRT Sepanjang perjalanan Presiden Jokowi tampak berbincang santai dengan para pegiat seni itu Selain artis Jokowi juga mengajak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri BUMN Erick Tahir Dimohon untuk bisa berdiri di depan hokom Kita akan lompas Bawang-bawang yang gak bawa motor Yang moncengan silahkan menganggap bendera masing-masing Silahkan barisan pelopor Tim Satgas dari Aliansi Aksi Susi Taburu mengambil posisinya di depan Oh, gue sini loh Gak mau jadi paksa Itu dia bagus Itu kereta tepat Ya kereta tepat Terima kasih